Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahekjes channel. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara Paul Murphy sebagai hitam melawan Thomas Wilson Barnes pada event casual game tahun 1858 di London. Ya disini Barnes memulai dengan E4, dibalas Murphy dengan E5, kuda F3, D6 pertahanan Pilydor, D4, Murphy F5, Pilydor counter gambit, salah satu counter agresif untuk membalas dan memeras tempo putih, yang pastinya membuat permainan sudah panas di awal. Disini Barnes meresponnya dengan pion kali E5, Murphy pion kali E4, ancam kuda, kuda G5, D5, K per pion, E6, kontrol petak D7 dan F7, sekalian mendukung kemungkinan kuda ke petak tersebut. Gajah C5, bentuk Del Rio Attack, menekan pion lemah putih yang nantinya diteruskan menteri ke F6. Disini putih tidak memilih langkah rekomendasi seperti kuda C3, tapi memilih kuda F7, ancam menteri dan benteng. Murphy balas dengan menteri F6, ancam pion F2 dua kali, gajah E3, menutup dukungan gajah hitam, D4, ancam gajah, gajah G5, balik ancam menteri. Menteri F5, kuda makan benteng, menteri makan gajah, gajah C4, menjaga pion, membuat pion G2 tak lagi terkawal. Namun Murphy tidak buru-buru makan pion, tapi terlebih dulu kuda C6. Baru setelah putih kuda F7, ancam menteri, menteri makan pion G2, ancam benteng, benteng F1, kuda F6, F3, tantang pion, kuda B4, ancam pion C2 dua kali. Kuda A3, tambahan penjagaan pion, dan Murphy membuat langkah korban dengan gajah kali E6. Gajah makan gajah gratis hitam, lalu lagi-lagi Murphy membuat langkah fantastisnya dengan kuda D3, skak. Dengan maksud, apabila putih makan kuda dengan pion, maka gajah B4, skak, menteri harus menutup skak, lalu menteri makan, skak mat. Karena itulah disini, dengan berat hati barnes makan kuda dengan menteri, pion makan menteri, putih, rukade panjang. Gajah makan kuda, menghilangkan kawal pion C2 yang terancam menteri untuk skak mat. Jadi putih terpaksa membiarkan gajah hitam, dan mengambil langkah bertahan dengan gajah mundur ke B3. Jaga pion. Hitam D2, skak, putih memilih menjauhkan rajanya ke B1. Lalu Murphy mengamankan gajahnya ke C5. Kuda E5, raja F8. Memberi keleluasaan benteng di A8. Kuda D3, ancam gajah. Murphy membiarkannya dengan benteng ke E8. Dan barnes melanjutkan rencananya dengan kuda makan gajah. Kemudian Murphy mengambil langkah yang membuat putih putus asa dengan menteri makan benteng F1. Sampai disini barnes menyerah. Karena disamping kalah materi, juga kalah kualitas perwira. Dan kalau misalnya benteng makan menteri, maka benteng hitam ke E1. Skak benteng. Benteng makan. Pion makan. Promosi menteri. Skak mat. Langkah yang luar biasa dari Paul Murphy. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.